Halo semuanya, saya Wadi Kerap, selamat datang di segmen Analisa dan di video Analisa kali ini kita akan bahas adalah mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 menewaskan Ibu Tuti dan juga Amel, yang kedua jenazah korban itu diletakkan di belakang bagazi mobil Alphard warna hitam dan sampai saat ini masih belum terbongkar siapakah pelaku sebenarnya beberapa teman-teman, gak beberapa sih ada puluhan lah yang selalu mention ke Instagram dan juga komen di Youtube ini untuk aku kembali membahasnya, bahkan ada yang komplain kenapa sih yang dibahas, think mau mulu, well it's fine teman-teman semua akan dibahas pada waktunya, karena kebetulan banget aku baru saja nonton rekaman wawancara dari Koin 1077 dengan Pak Rohman Hidayat, yang merupakan pengacara dari Yosep ya dan sempat juga menjadi pengacara dari Yoris tapi sekarang Yoris sudah memisahkan diri dan tidak ada pengacara manapun yang menangani Yoris dan juga istri oke, kita akan bahas adalah mengenai keterangan dari Pak Rohman dan aku silangkan dengan data-data yang berasal dari Yoris dan juga Danu dari berbagai sumber yang pertama adalah, aku akan membahas mengenai keterangan Rohman Hidayat disini mengenai BAP, terus juga mengenai Danu, mengenai Yosep, mengenai juga Yoris banyak masyarakat sekarang yang malah berpikir begini berkali-kali di berbagai video mengenai pembahasan Subbang aku selalu bilang bahwa Yoris adalah salah satu saksi dibandingkan dengan saksi yang sering kita bahas adalah yang tidak memiliki, aku belum menemukan hal-hal mencurigakan secara data-data ilmiah tapi, dengan beberapa keputusan-keputusannya justru malah membuat Yoris sepertinya sekarang adalah orang yang cukup banyak dicurigai oleh masyarakat Indonesia terutama netizen yang mengawal kasus dari Subang ini oke, sebelum kita bahas kesana coba kita bahas keterangan dari Pak Rohman Hidayat yang mengatakan tentang Danu Danu sudah mengklaim bahwa dia sudah menandatangani semua BAP berita cara pemeriksaan tapi bagaimana kok dari Pak Rohman Hidayat mengklaim bahwa Danu adalah saksi yang sempat tidak mau menandatangani BAP alasannya apa, apakah itu benar atau tidak Pak Rohman ini mendapatkan datanya dari mana ini adalah keterangan cuplikannya berikut ini dua siap, sedangkan Danu sudah membantah Pak semua BAP sudah ditandatangani Bapak beginilah, begini tidak ada alasan saya tidak perlu pengakuan Danu kemasyarakat saya tidak butuh itu yang saya perlukan itu sekarang dan itu jujur ke penyidik bukanlah jujur ke masyarakat itu aja yang penyidik lebih tahu cerita yang sebenarnya oke penyidik lebih tahu cerita yang sebenarnya itu betul tapi bagi aku sudah lebih dari 9 bulan ya adalah hal yang juga menjadi penting kita masyarakat pada saat mengawal kita juga kritisi gitu kita sih sebenarnya kalau aku secara pribadi aku pengen banget mendengarkan keterangan dari penyidik tentang isu ini apakah benar Danu sempat tidak mau tidak menandatangan di BAP kalau aku tangkap ini adalah di awal-awal mungkin pemeriksaan yang berkali-kali karena sempat Danu juga menyampaikan di sejumlah media masa bahwa dia sempat menginap beberapa malam gitu di kantor kepolisian waktu itu kalau nggak salah di Polres ya Polres Subang atau Polsek Subang correct me if I'm wrong menginap beberapa malam dan kemungkinan besar adalah ada bagian di situ karena pada saat BAP sudah selesai di verbatim semuanya Danu tidak mau menandatanganinya kenapa nggak mau menandatanganinya selain kita pengen tahu kenapa kalau itu benar terus juga apa isi BAP tersebut kalau isi BAP tersebut yang aku tangkap dari perdebatan sepanjang ini adalah bahwa di BAP yang tidak mau ditandatangani oleh Danu tersebut juga seperti itu disitu dia menyebutkan adalah nama-nama orang yang memang menjadi pelaku pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel bagaimana mungkin kok Danu bisa tahu karena kalau dia bisa menyatakan itu dengan runtut misalnya bahwa oh saya melihat Mr. A saya melihat Mrs. B saya juga melihat dua orang atau tiga orang yang tidak saya kenali lah posisi dia di mana saat itu nah mungkin kak Danu jika ini benar kenapa dia tidak mau menandatanganinya karena itu juga bisa menjadi buah si Malakama bagi dirinya sendiri apa peranan dia malam hari itu kok dia bisa mengetahui sebegitu banyak orang-orang yang berada di lokasi kejadian oke dan Pak Romani Dayot mengatakan bahwa dia mendapatkan data ini juga bukan dari orang sembarangan adalah dari Kapolres Subang sendiri sempat ngobrol disitu oke aku serahkan ini kepada kalian dan sebenarnya ya semua dua belah pihak dari Romani Dayot atau dari Danu juga pasti sudah punya alibinya masing-masing nah kalau kita hanya rely kepada kedua orang tersebut tentunya mereka pasti punya cerita masing-masing tapi yang kita butuhkan adalah keterangan dari penyidik saat ini apakah benar atau tidak apakah berani penyidik menyatakan hal seperti itu aku yakin oh itu gak ada hubungannya sama kasus ini gak akan ngebantu kasus ini akan cepat selesai yes menurut aku bisa aja karena dengan adanya tekanan seperti itu kita akan tahu wah dari hal ini siapa yang bohong nih kubunya Danu atau kubunya Roman Hidayat dari hal simpel ini kalau sudah bisa diklarifikasi oleh penyidik ya yang namanya kebohongan itu biasanya akan terus-terusan menutupi kebohongan ini dengan kebohongan yang lainnya dan berikutnya berikutnya lagi tapi juga unik kenapa penyidik dari Jawa Barat hanya diam saja apakah diam itu adalah strategi yang emas yang hebat untuk dilakukan saat ini kalian bisa menilai masyarakat ya berikutnya coba kita simak keterangan Pak Roman Hidayat juga masih dari channel Koin1077 ini mengenai ya tadi itu mengenai BAP dan istrinya itu cerita bagaimana BAP itu terjadi berapa tiga hari berturut-turut mereka tadi BAP bolak-balik kebohongan polisi dan menurut keterangan Yoris Galu tidak mau menangatangani dan mengagumi keterangan itu bohong dan itu pun sama saya terima informasi itu dari Kapolres langsung jadi itu yang seperti aku katakan tadi gak cuma dari Ibu Sumarni atau Kapolres dari Subang ya tapi juga Yoris dan juga Yanti juga mengatakan hal tersebut pada saat Rohman menjadi pengacara mereka jadi yang mengatakan adalah mereka meng-quote pada saat seorang pengacara sudah berani mengatakan hal seperti ini menurut aku dia punya dasar yang sangat kuat terlepas apakah itu benar atau tidak nah sekarang kita beralih adalah ke Yoris teman-teman Rohman Hidayah juga aku masih ingat pada saat Yoris itu berpaling ya dari pengacara lama ke pengacara baru banyak orang yang berpikir bahwa wah ini kayaknya bakal menjadi titik akhir nih kasus dari Subang tapi ternyata kan tidak seperti itu menurut catatanku Yoris itu beralih pengacara itu di akhir tahun 2011 ya sekarang sudah mau pertengahan tahun udah pertengahan tahun sekarang ya oke so complicated aku juga yakin pada saat Yoris ini berpaling tidak mau pakai pengacara lagi yang stres pasti juga Yosep dan juga keluarga besarnya karena mereka tahu waduh apa jangan-jangan waktu itu keputusan saya salah gitu ya mengajak Yoris untuk bergabung karena aku yakin banget sebenarnya pada saat awal-awal Yoris akan bergabung bersama timnya Yosep pasti ada yang berdebat lah mungkin kan kalau aku bicara tim ya Yosep kan tidak hanya sendirian tapi juga ada Mimin ada anak-anaknya dan yang lainnya pasti dalam satu tim itu ada yang berdebat yakin nih Yoris kesini nanti kan akan menjadi kesannya Danu dipojokkan gitu karena kita satu keluarga jadi tim ada pasti berurusannya kesan aku yakin sekali karena kan juga manusia keluarga juga ada berbagai sudut pandang apalagi sekarang ditambah dengan Yoris tidak mau pakai pengacara nah Romani Dayot mengatakan begini kalau Yoris mengklaim bahwa dia ingin netral dari awal lah netral itu maksudnya seperti apa ya apakah netral dengan tidak ada pengacara itu termasuk netral apalagi pada saat di awal-awal kasus Subang ini kan Yoris terlihat sangat jelas sangat mencuriga Yosep beserta istri mudanya tapi pada saat bergabung dengan Romani Hidayat which is itu dengan Pak Yosep ya itu juga sangat mencurigai Danu apakah ini netral netral itu harusnya membela sesuatu hal yang sesuai dengan fakta-fakta dan juga menuju ke kebenaran tapi kalau hanya kayak lebih ke politisi hanya mencari mana yang paling menguntungkan apakah itu yang terjadi pada Yoris coba kita simak dulu apa keterangannya Romani Hidayat berikut ini pertanyaan sikap netral seperti apa yang mesti dia lakukan di awal dia mencurigai Pak Yosep ketika kemudian bergabung dengan kita dia mencurigai Danu dan keluarganya sekarang mau netral dan sisi mananya kami tidak pernah bicara kami tidak pernah ngobrol tiba-tiba kami dicabut ya sudah itu kan hak pribadi dan kami pun tiba-tiba waktu itu tidak meminta dia jadi klien saya dia sendiri yang mau dia tidak Romani Hidayat tidak pernah meminta Yoris menjadi kliennya nah ini aku kembali ke awal tadi aku yakin sekali bahwa di tim dari Yosep juga pada saat mau menerima Yoris karena aku bisa mengecek disini yang meminta itu bukan dari Pak Romani berarti Yoris yang mau sendiri bergabung ke Romani Hidayat makanya aku bilang tadi aku yakin antara Yosep Mimin dan keluarga besar lainnya ada yang tidak setuju jangan-jangan nanti ya kesannya di masyarakat bahwa mereka berdua sedang menyerang Danu itu adalah yang tersirat di masyarakat tapi ternyata kok jadi seperti ini oke ini menarik sekali ya ada apa gitu makanya langkah dari Yoris ini justru malah membuat masyarakat yang mengawal kasus Subang ini semakin menaruh kecurigaan kepada dia apalagi juga berhubungan dengan faktor ekonomi kemudian beberapa teman-teman juga mulai komen dan juga mention Instagram ataupun juga Facebook pageku di Anjas di Thailand ngomong bahwa Anjas gimana kabar mobil BMW yang berada di lokasi kejadian dan Rohman Hidayat mengatakan bahwa dia mendengar bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Yoris yang which is itu adalah hal yang lumrah karena mobil itu memang miliknya Yoris sendiri tapi apakah itu berhubungan dengan kasusnya coba kita simak keterangan dari Rohman Hidayat berikut ini mobil milik Yoris saya dengar dulu pernah melalui tim saya yang disupang ya kan minta tolong supaya karena mobil itu sudah lama ada disitu dan tidak terkait dengan perkara oke jadi ini adalah caranya kenapa kalau Rohman Hidayat bisa tahu bahwa mobil itu dijual oleh Yoris karena dia pernah meminta bantuan gitu meminta tolong bahwa mobil tersebut kan gak ada sangkut pautnya sama kejadian jadi mau dipergunakan ya artinya dijual berarti kurang lebih seperti itu walaupun dari channel coin 1077 juga mengatakan dia memiliki data bahwa Yoris mengatakan gak tahu mobilnya dimana tapi which is ini menurut aku sih gak terlalu related dengan kasusnya tapi mungkin beberapa netizen tuh menghubungkan dengan motif masalah ekonomi ini kan kelihatan just mau dijual dan sebagainya tapi sekali lagi ya teman-teman kalau kita mengikuti kasus Subang ini karena kita sudah lebih dari 9 bulan pokoknya kalau kita mendengarkan keterangan dari Danu Yoris atau Yosep Mimin dan anak-anaknya serta saksi lainnya pasti mereka akan punya ceritanya masing-masing alibinya masing-masing yang which is itu adalah hal yang normal dan juga yang wajar tapi bagi aku sekarang adalah aku ingin sekali masyarakat itu diberikan keterangan dari penyidik dari Jawa Barat karena dengan berbagai macam berita hal-hal yang tidak dikonfirmasi sampai sekarang justru itu malah membuat citra buruk kepolisian terutama penyidik di Jawa Barat bagaimana mungkin dengan keterangan yang selama ini kita dapatkan kita bisa melihat secara langsung para saksi berbicara di media masa ataupun juga channel Youtube tetapi penyidik dari Jawa Barat terkesannya diam begitu aja ini juga menjadi suatu hal yang pertanyaan besar sebegitu sulitkah kasus Subang atau jangan-jangan ada dugaan dari sebagian masyarakat yang menilai berhubungan dengan efek domino jika kasus ini terungkap akan ada nama baik dari orang-orang mungkin dalam dugaannya adalah orang-orang penting baik itu di pemerintahan ataupun juga di kepolisian atau bahkan lembaga lainnya dugaannya seperti itu akan juga tersangkut paut itu juga gak bisa ditutup mata ada sebagian masyarakat yang berpikir karasi itu karena ya dengan 9 bulan ini lebih menurut aku kemungkinan tersebut juga bukanlah hal yang hanya isapan jempol belaka tapi sekali lagi dalam dunia hukum keyakinan dan persepsi saja gak cukup harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menentukan seseorang menjadi tersangka itu aja yang bisa aku update mengenai kasus subang hari ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa follow instagramku dan juga facebook pageku di anjas di thailand dan terakhir subscribe channel youtube ini sertakan like dan juga komentar yang positif aja kalau pun kerap semuanya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih